Pergi ke pasar mau cari ayam warna-warni tapi gak ada Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di kegiatanku sehari-hari Jadi ceritanya hari ini pasar selasa ya guys Aku inget banget anak aku kemarin nangis-nangis Pengen beli ayam warna-warni tapi gak kesampean Padahal tadi pagi tuh hujan lumayan deres loh guys Tuh liat becek kan Tapi aku rela-rela pergi ke pasar buat cari ayam warna-warni Memang udah 3 kali pasaran selasa ini aku gak ke pasar ya guys Karena aku beli sayurannya di rumah aja Jadi pas nyampe pasar itu pasarnya tuh sepi banget Yang jualan sepi, yang beli sepi Dan kemarin-kemarin juga banyak yang posting Ibu-ibu pada beliin anaknya ayam warna-warni Jadi anak aku itu kepengen juga loh Dikarenakan ada anak tetangga yang beli juga loh Berhubung dan berhubung udah nyampe pasar Jadi sekalian aja deh aku beli sayuran Disini aku mau beli tomat, bawang, sama cabai Jadi disini aku milih-milih tomat dulu Tomat katanya Rp12.000 sekilo Itu mahal gak ya bun? Kayaknya sih masih mahal ya Kalau Rp12.000 sekilo Dan disini aku mau milih bawang-bawang Bawangnya itu harganya Rp40.000 sekilo Jadi aku mau beli Rp10.000 aja Setelah milih bawang disini aku mau beli cabai merah Aku beli cabainya Rp5.000 aja ya Usah banyak-banyak karena abis pulang dari pasar ini aku mau metik cabai Setelah aku milih-milih per bumbu-bumbuan dapur Disini aku mau bayar dulu Oke guys sekarang aku lanjut mau cari ayam warna-warni Tapi disini aku juga nanya sama mbak-mbak tukang sayuran ini loh Ada gak yang jual ayam warna-warni? Tapi mbaknya bilang gak ada yang jual hari ini libur katanya Tapi daripada aku penasaran Jadi disini aku keliling-keliling mau cari ayam warna-warni Dan disini aku ketemu sama ada ipar aku Tuh tuh dia lagi beli toge dan aku mampir buat beli sate Satenya ini murah loh Satu tusuknya harganya seribuan Biasanya kalau aku beli Rp10.000 dikasih 11 tusuk loh guys Jadi gratisnya itu satu tusuk ya Oh iya di tempat sate ini aku sama ada ipar aku pisah loh Katanya dia tadi ada yang mau dibeli dan aku mau lanjut cari ayam warna-warni Maafkan aku ya guys Kalau aku isi suaranya itu ribut banget Banyak bener ayam mau betelor Jadi bunyinya ketek-ketek-ketek terus Oke kita lanjut untuk pencarian ayam warna-warninya Tapi ternyata setelah aku keliling-keliling di belakang ini Emang gak ada loh guys yang jualan Haduh pasti nanti bangun tidur anak aku bilang Mana ayam warna-warninya mah Doain aja deh biar dia gak nangis ya guys Oke lanjut disini aku mau beli ikan dulu Kalau ikan udah banyak kayak gini kadang bingung mau beli ikan apa Jadi aku putuskan untuk beli ikan layang aja deh Karena anak-anak aku pada suka ikan layang Jadi aku belinya cuma setengah kilo harganya itu Rp10.000 ya guys Setelah aku bayar disini aku mau lanjut mau beli bubur sum-sum Ini bubur sum-sumnya terenak loh di pasar selasa Dan suami aku seneng banget makan bubur sum-sum ini loh guys Mamang yang jual ini juga dari aku SD udah jualan loh Dan sampai aku punya anak dua dia masih jualan Tapi muka mamangnya gak berubah-berubah loh guys Kayak gitu-kayak gitu aja Malah kayaknya aku deh yang bertambah tua Oh iya guys aku cuma beli Rp5.000 Jadi Rp5.000 itu dapet dua plastik kayak gini ya guys Ini porsinya satu mangkuk dan udah bikin kenyang Dan berhubung hari ini hujan juga Jadi kan gak boleh banyak-banyak minum es ya guys Nanti takut sakit Berhubung aku udah selesai belanja dan udah beli esnya Disini aku mau pulang dan aku gak nemuin ayam warna-warni Jadi aku putuskan untuk pulang saja Dan dikarenakan anak aku masih tidur tadi pas aku tinggalin ke pasar Takut dia nangis Jadi sampai sini dulu videonya Bye-bye